selamat menikmati sehingga di Tasik Malaya banyak sekali pegunungan kesawahan dan sehingga menjadikan wilayah yang senjuk, hijau dan nyaman dalam segi pendidikan Tasik Malaya kebanyakan memiliki pendidikan yang berbasis pesantren dan banyak juga pesantren-pesantren salapi dan banyak juga sekolah-sekolah seperti SMA SMA, tetapi yang lebih dominan itu adalah pendidikan yang berbasis pesantren sehingga di Tasik Malaya disebut dengan kota santren Nah, secara ekonomi Tasik Malaya juga kebanyakan warga berprofesi sebagai petani dan pedagang dan ada beberapa pasar tradisional di Tasik Malaya seperti halnya pasar Sikurubuk dan juga pasar Ciawi Mayoritas agama yang ada di Tasik Malaya adalah Islam yang mana berawal dari penyebaran yang dilakukan oleh wali Muboh yang bernama Sheikh Abu Mubohi Beliau adalah ulama besar yang terkenal di Tasik Malaya Tidak hanya di Pamejahan di Kecamatan Ciawi juga memiliki salah satu makhluk wali yang berada di pasar yang lukur kampung Cianenit Desa Magasari Kecamatan Ciawi Kelupatan Masik Malaya Jawa Barat Terima kasih telah menonton! Inilah Gapura atau Gerbang menuju ke Makom Eang Surya Pencana Dalam Terima kasih telah menonton! 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 agama Islam di daerah Tasikmalaya khususnya daerah Ciawi Inilah situ atau balong tempat patilasan Eang Daleng atau Eang Surya Kencana Laga Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton